Hai berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo komputer salam sehat semangat dan Pada pelatihan Microsoft Word atau uji kompetensi WP005 kali ini kita akan masuk ke pengupasan pembahasan yang ke-8 terkait dengan tabel dimana pada sesi ke-7 kita telah membuat tabel tetapi belum dalam tanda petik belum sempurna belum sesuai dengan permintaan soal nah pada video nomor 8 kali ini kamu sekalipun juga video saya yang ke-978 di channel Santo komputer kita akan memformat tabel agar sesuai dengan permintaan soal nah seperti apa Mari kita simulasikan bersama-sama oke yuk ya di depan kita ini adalah apa yang telah kita buat dari seri yang lalu yaitu pada bagian 7 ya permintaan soal adalah seperti ini berarti kan udah mulai daftar pajak honorarium ini kalau kita lihat fontnya ini adalah jenis jenis times new roman sementara default dari komputer saya ini adalah kalibri body maka ini harus kita buat times new roman kemudian yang berikutnya font size nya bisa di increase di increase dan board jadi ini ukuran 16 perhatikan yang baru saja kita lakukan ini dengan ini sudah sama ya oke jadi yang bisa anda perdemani adalah secara feeling aja dari huruf D itu kan berada di tabel yang berada paling kiri disini ya sementara huruf MD setelah instansi ini juga begitu sama ya kemudian yang berikutnya kita sudah kita sudah membuat border namun font font fontnya ini juga harusnya eh 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 nah sekarang kita bandingkan dengan soalnya sama ya jadi ini font size nya tetap 11 tetapi full kita masuk ke itu ini juga sama nah lalu yang mencolok disini adalah untuk isi dari masing-masing ini memang semuanya times new roman ini ya eh tentang jenis font itu eh eh sudah sebuah itu kenecahan kita harus paham ya nanti kalau anda sering menggunakan eh sering memakai pasti dia akan hafal ya hafal atau terbiasa jadi feeling aja tidak kelihatan disitu jadi ini harus kita ubah menjadi times new roman ya ya huruf D misalnya huruf D ini kuliahkan sekali ya disini juga ya sama lalu yang mencolok adalah tinggi dari baris tinggi dari masing-masing kolom maka anda bisa eh men-settingnya ini kan satu blok gitu ya anda bisa nah masing-masing tetapi perhatikan antara nomor urut dan tidak sejajar oleh karena itu anda bisa melakukan dengan di dalam layout itu kan di center yang ini nah ini sudah sama sekarang sementara angka 1 nanti memang dia akan di tengah yang ini yang ini center nya yang ini yang nomor 5 nah lalu nomor 2 sampai nomor 3 kan harus sama dengan yang nomor 1 maka anda harus bereksplorasi apakah kalau kita blok semua semacam ini kemudian masing-masing ini kita tinggikan ya ternyata hanya dia ya ya sudah ini butuh feeling ya jadi tidak ada tips ataupun trick yang lain walaupun nanti di dalam ini selanjutnya apakah kita kan telah mempelajari yang disebut sebagai format printer apakah kalau ini di yang atas aja ya yang ini sebagai format printer di home itu kan ada format printer apakah dia bisa semacam itu kita coba ternyata nggak bisa beda untuk kolom nggak bisa maka ya tetap harus satu persatu sehingga ini tidak perlu di blok lagi kalau sudah begini ini feeling perlu feeling ya nanti kalau sudah terlatih terbiasa feeling nya akan otomatis menjadi suatu kebiasaan hati-hati di masing-masing sel itu beda ya kalau yang instansi itu kan yang betul mulai swasta dari nomor 2 sampai nomor 6 sementara pemerintah ini harus ke kanan jadi di sini walaupun atas bawahnya sudah betul sementara untuk nama wajib pajak mulai dari misbah Hadi sampai as dulu misran itu harus kita blok secara fokus nah di sini kita buat layout nya adalah yang ini istilahnya line center yaitu atas bawah serasi seimbang gitu nah demikian juga untuk jumlah 2.457.500 ini sudah betul sementara yang 5.080.000 sampai 4.060.000 kita harus blok kemudian kita juga harus dibuatkan yang center yang ini juga dirapikan tapi yang center yang sudah serasi sekarang kemudian yang berikutnya adalah total keseluruhan ini juga harus dibuat line center yang ini line center tetapi dia yang rata kanan maka harus dikombinasi dengan yang ini ini line center line center kalau dikasih kan ini line center left ini line center right sedangkan yang ini line center saja jadi ada line center line center left line center right nah sementara di dalam soal yang diminta adalah line center right line center kemudian yang perlu anda simak lagi adalah baris pembatas antara nomor 1 sampai 6 ke peralian total keseluruhan ini bordernya ini yang saya blok ini bordernya anda bisa lihat di table design table design ini defaultnya adalah setengah pt nah ini dia akan agak lebih besar kita buat yang satu setengah yang ini kemudian baru kita pilih yang bottom border nah ini jadi ya jadi garisnya lebih tebal seperti ini itu ini harus dicermati karena ini juga bagian dari penilaian lalu yang berikutnya kalau anda melihat pada pajak itu dia 15% dari jumlah maka di sini kita buat rumus dengan yang disebut dengan formula jadi di dalam table perhatikan di dalam table itu punya sub ribbon sebetulnya ini sub ribbon dari table namanya layout hati-hati kalau sementara yang layout ini adalah layout asli walaupun kita belum mengetik apapun layout ini sudah ada nah di sini ada terjadi semacam dalam tarpe ambigusitas jadi ada layout ini ada layout lagi namun demikian kalau anda tahu bahwa layout yang ini itu hanya muncul kalau kita kursornya aktif di dalam table contoh ya misalnya ini saya klik di atas maka layout ini akan hilang tidak ada kan sementara layout ini memang asli walaupun file-nya masih kosong pun ini muncul nah sekarang kita lihat nah di dalam layout ini salah satunya ada sub menu yang disebut formula atau formula nah formula itu lambangnya maka ikonnya adalah fx ya seperti fx yang italics maka anda klik disitu kemudian setara default formula itu adalah sama dengan sum life atau sum aku ini ini sum life kebetulan maka ini kita hapus saja kita sisakan sama dengannya kalau 15% kita berhitungnya agak kalau dihitung tanpa alat bantu agak jengah gitu ya maka anda boleh cek 10% jadi ini sama dengan 10% kali ini perhatikan ini NO itu A kolom A nama wajib-wajib kolom B instalasi kolom C nah jumlah itu kolom D berarti ini kita ketik D tapi dia terletak pada baris 2 baris 2 ya kalau kita oke maka disini akan muncul 245.750 kita oke dulu ya untuk cek aja nah ini angkanya munculnya 0 kenapa? karena kita waktu membuat ini ada 0 disini kita undo berarti ada error di waktu pengetikan disini ya karena di satu sisi ini format kita buatnya waktu itu kan format disimal ternyata tidak mau diperima nah sekarang kita ubah ya 245.750 kita hapus ya 245.750 kita coba lagi tadi kan 0 kita coba apakah karena format disimalnya atau karena jumlah ini anak dari honorarium kita coba formula ini kita hapus kita sisakan sama dengan yaitu A, B, C, D D berapa? apakah dia D3 misalnya? D3 kali 10% kita cek hasilnya bagaimana? nah berarti bukan baris 2 ya yang kita blok ini dia bukan baris 2 tapi baris 3 kenapa? karena dia ikut setelah honorarium itu baris 1 jumlah itu disebut baris 3 memang kenyataannya NO itu kan 2 sel gitu hati-hati sehingga dengan demikian kesimpulannya bukan karena desimal tabnya tapi karena memang aturan pembuatan barisnya memang seperti itu nah maka ini saya kembalikan ke aslinya nah ini nah dengan demikian kita bisa langsung membuat sekali lagi lewat formula kemudian disini yaitu kita buat rumus D3 kolom D baris 3 D3 dari 15% nah untuk menghemat Anda boleh ini di copy nggak apa-apa? kontrol C kita oke udah jadi teman ini nggak ada desimal tabnya nanti kita buat tapi kalau mau membuat sekarang juga aman aja sih kita coba ya nah jadi disini kita blok ya dari sini sampai di bawah aja sekalian kita blok lalu kita perhatikan desimal tabnya ini harus desimal ini kan masih left tab ini kita ubah menjadi desimal tab nah ini sudah desimal tab nah baru kita letakkan pada posisinya disini nah saya posisi disitu maka kalau kita klik di area ini kalau kita tekan tab hati-hati nah dia pindah disini kan maka kita klik aja disini desimal tabnya kan dia disitu kita buat lagi formulas kemudian kita boleh ctrl V karena tadi sudah di copy kita coba buktikan oke nah ternyata dia nggak bisa menghibuti itu ya tapi nggak masalah karena ini bisa kita tipsnya align centerize gitu oke demikian juga yang dibawahnya kita buat seterusnya seperti itu kita ctrl V tetapi angka 3 jadi 4 oke ini juga ctrl V nanti dia harus formula dulu ya tenang aja formula ini di ctrl V jadi baris 5 terus ini juga formula ini kita block ctrl V ini tadi 3, 4, 5, 6 ya kan ini 3, 4, 5, ini 6 nanti 7 ini 7 ini 7 hati-hati ya ini kita block ctrl V ini 7 ctrl V ini untuk mempercepat ya supaya kita tidak perlu banyak mengetik yang ini juga sama formula kemudian ini kita ctrl V ini 7 8 ya kan d8 jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah finishingnya ini bisa Anda block semua begini sampai di sini juga boleh lalu kita line centerize nah rapi sudah kemudian untuk total yang kebawah ini ini Anda bisa membuatnya dengan formula juga yaitu ini sudah ada sama dengan sum of book ok ini juga sama ya formula sum of book ok lalu masing-masing kolom ini warnanya kita buang aja karena pemberian shading yang pada bagian ke 7 kemarin itu karena untuk mengutipkan baunya ini harus pakai rumus ya maka schedule desainnya untuk shading ini kita buat no color sedangkan blok warna kuningnya itu sebetulnya tidak ada bunganya dengan ini tapi memang untuk formula speedu ini juga kita buat kalau shadingnya adalah no color lalu dibuat layoutnya painter semacam ini Anda juga boleh mengkombinasikan dengan format painter ya untuk menghilangkan warna kuning ini salah satunya bisa format painter dari cell yang lain atau Anda bisa ini kan sekecilnya dari yang disebut ini apa namanya text highlights text highlights text highlights boleh kita blok aja di sini sampai di sini kemudian text highlights kita no color selesai demikian ini kita simpan lagi yaitu dengan nama WP005 strip tabel sepasi nombor ujin ya hasilnya sama persis dengan soal oke demikian pembahasan tentang tabel di WP005 selanjutnya masih ada satu video lagi untuk membahas tentang mail match atau surat masal maka ikuti terus video selanjutnya supaya Anda semakin tumpas dan akhirnya dinyatakan kompeten kalau yang test self berarti Anda bisa menilai bahwa sejauh mana Anda mampu mengejakannya kalau Anda mampu mengejakannya otomatis Anda nyatakan di sini sudah kompeten karena hanya orang yang kompeten yang terperkesis di dalam situasi dan kondisi apapun yang belum subscribe silahkan subscribe demikian salam saya master santu dari erbiba manto komputer bapak sehat semangat dan sampai jumpa selamat menikmati